Intro Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya Gimana kabarnya hari ini? Pasti semangat dan luar biasa bukan? Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini Dengan suka cita, kita nyanyikan Betapa baiknya engkau Tuhan Betapa Betapa baiknya engkau Tuhan Kekasihmu tiara berkesudahan Betapa melihat kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiara berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana 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 Mari kita berdoa Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih untuk kesempatan Sekali lagi Tuhan Kami boleh bangun pagi Kami boleh merasakan udara yang kau berikan Tuhan Dan sebentar lagi kami akan mulai ibadah minggu kami Kiranya kau sertai Bapak Ibadah kami dari awal hingga akhirnya Biarkan kami fokus Tuhan Untuk memuji dan melihatkan nama-Mu Terima kasih Tuhan Halilia Amin Untuk tema ibadah pada pagi hari ini Kita akan nyanyikan Burung Pipit yang kecil Yuk Burung Pipit yang kecil Dikasihi Tuhan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Bunga yang besar kecil Bunga indah warnanya Satu tak terlupa Oleh pencari Sekali lagi ya Burung Pipit yang kecil Dikasihi Tuhan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Oke Kita akan memasuki firman Tuhan Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita ambil dulu alkitab kita Kita siapkan Kita akan nyanyikan Baca kitab suci Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Mari kita dengarkan Baca kitab suci Setulah kesepuluh Anak sulung mati Orang Israel Keluar dari Mesir Maka pada tengah malam Tuhan membunuh Tiap-tiap anak sulung Di tanah Mesir Dari anak sulung Tau yang dulu kita tanya Sampai kepada Anak sulung Orang tawanan Yang ada Dalam Bilang Tutupan Serta segala anak Lalu Bangunlah Bilawun Pada tanah itu Bersama semua pegawainya Dan semua orang Mesir Dan Seruan yang berkata di Mesir Sebab Tidak ada rumah Yang tidak kematian Lalu Pada tanah itu Tadilnya lah Musa dan Arum Katanya Bangunlah Keluarlah Dari tengah-tengah Percampi Baik kamu mau berarah Di sana Pergilah Dan berkata Lama Tuhan Seperti Apa mungkin Bawalah juga kami Dibangu Dan lembus apimu Seperti katamu itu Tetapi Pergilah Dan berkata Orang Mesir Juga mendesak Dengan jelas Kepada bangsa itu Menurut bangsa itu Pergi dengan Segera Dari Nabi itu Sebab Mata mereka Nanti Kami mati semuanya Lalu bangsa itu Melangkan Pantianannya Sebelum dilalui Dengan tempat Pantianan Mereka terhubung Dalam kainnya Di atas kain Orang Israel Melakukan juga Seperti Kasabusa Mereka Meminta Dari orang Mesir Barang-barang Emas Dari kera Serta Kain-kain Dan Tuhan Membuat orang Mesir Berurah Hali Berhadap Bangsa itu Sehingga Memenuhi Permintaan Mereka Berurah Mereka Merampasi Orang Mesir Kemudian Gerakatlah Orang Israel Dari Ramses Ke Sukkot Belajar 600 Orang Laki-laki Berjalan Kami Tidak Termasuk Adonan Juga Banyak Orang Dari Berbatu-berbatu Bangsa Turut Dengan Mereka Laki Sangat Banyak Ternak Kami Lomba Dan Lembut Adonan Yang Dibawa Mereka Dari Mesir Dibangkatlah Membunyai Dibundan Yang Tidak Belagi Sebab Adonan Itu Dibirami Karena Mereka Dibisir Dari Mesir Dan Tidak Dapat Berlambat Lampat Dan Mereka Tidak Pula Menyediakan Dekal Bantuan Namanya Orang Israel Diam Dibisir Adalah 420 Tahun Dibisir Sudah Lewat 430 Tahun Tepat Pada Hanya Tidak Luarlah Segala Kasih Tuhan Dari Tanah Mesir Malam Itulah Malam Terjaga Jaga Bagi Tuhan Untuk Membawa Mereka Keluar Dari Tanah Mesir Dan Itulah Malam Terjaga Jaga Bagi Semua Orang Israel Turun Temurun Untuk Kemuliaan Tuhan Halo Selamat Pagi Anak Anak Indikasi Tuhan Pada Saat Pagi Hari Ini Kita Akan Kembali Mendengarkan Kerman Tuhan Tadi Untuk Pembacaan Alkitab Sudah Dibacakan Ya Oleh Teman Teman Kita Nah Kalau Adik-adik Perhatikan Pembahasan Minggu Ini Adalah Tentang Tulah Kesepuluh Yaitu Anak Sulung Yang Mati Terus Kalau Adik-adik Ingat Mungkin Di Minggu Lalu Kita Sudah Baca Tentang Tulah Kedelapan Yaitu Tentang Pelalang Yang Banyak Membandiri Bangsa Mesir Di Bacaan Yang Kali Ini Kenapa Tuhan Memberikan Tulah Kesepuluh Kepada Bangsa Mesir Karena Kita Tahu Bangsa Israel Sudah Lama Sekali Tinggal Di Mesir Tapi Ketika Bangsa Israel Ingin pulang Firaun Selalu Menahan Mereka Untuk Pergi Dari Mesir Akhirnya Tuhan Memberikan Banyak Sekali Tulah Mulai Dari Tulah Satu Sampai Tulah Yang Sekarang Adalah Tulah Yang Kesepuluh Di Bacaan Kita Cerita Itu Dimulai Ketika Banyak Orang Menangis Banyak Orang Bersedih Dan Menjelit Karena Apa Ternyata Pada Malam Hari Anak Sulung Mereka Mati Anak 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 Sulung Raja Firaun Ada Anak Sulung Para Tawanan Bahkan Anak Sulung Dari Ternak Ternak Itu Juga Mati Semua Adik Bayangkan Betapa Mereka Kaget Betapa Mereka Sedih Dan Kehilangan Apalagi Orang Tua Pasti Sedih Kehilangan Anak Indikasinya Nah Sampai Akhirnya Tulah Itu Terjadi Raja Firaun Memanggil Musa Dan Harun Untuk Menghadap Dia Akhirnya Dipanggil Musa Dan Harun Musa Dan Harun Menghadap Akhirnya Firaun Membiarkan Bangsa Israel Untuk Keluar Dari Tanah Mesir Akhirnya Setelah Tulah Kesepuluh Mereka Dibolehkan Keluar Dan Sebelum Mereka Keluar Raja Firaun Juga Memohon Kepada Musa Dan Harun Untuk Memberikan Berkat Bagi Bangsa Mesir Supaya Mereka Tidak Terkena Tulah Lagi Supaya Mereka Memperoleh Berkat Dari Tuhan Sebelum Bangsa Israel Ini Keluar Dari Tanah Mesir Mereka Juga Banyak Mendapatkan Ternak Banyak Mendapatkan Adonan Roti Untuk Bekal Dalam Mereka Menempuh Perjalanan Kembali Ke Tanah Israel Kemudian Akhirnya Tiba lah Harinya Bangsa Israel Ini Pergi Dari Ramses Ke Sukkot Jumlahnya Kira-kira 600 ribu Orang Lagi-lagi Belum Termasuk Anak-anak Banyak Sekali Ya Adik-adik Jadi Mereka Yang Pergi Dari Mesir Ke Israel Itu Ratusan Ribu Jumlahnya Bisa Dipayangkan Itu Rombongannya Puan Jangan Pasti Belum Lagi Mereka Membawa Ternak Kambing Domba Itu Mereka Bawa Semua Jadi Hanya Sekali Yang Pergi Dari Mesir Ke Israel Setelah 430 Tahun Bangsa Israel Diam Diam Tidak 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 Sampai Disitu Saja Tapi Tuhan Menyertai Bangsa Israel Ini Sampai Mereka Dalam Perjalanan Mereka Sudah Diberikan Bekal Mereka Bisa Makan Adonan Yang Dibawa Itu Apa Artinya Adik-adik Kenapa Tuhan Memberikan Tulah Kok Kayaknya Tidak Adil Bagi Bangsa Mesir Nah Tuhan Memberikan Tulah Ini Itu Dengan Suatu Tujuan Karena Saat Itu Bangsa Mesir Nahan Bangsa Israel Untuk Pergi Akhirnya Tuhan Memberikan Tulah Itu Jadi Tuhan Memberikan Tulah Itu Dengan Suatu Alasan Tidak Tiba-tiba Tuhan Memberikan Tulah Ke Bangsa Mesir Tidak Begitu Jadi Itulah Yang Akhirnya Terjadi Pada Bangsa Mesir Dari Sini Kita Tidak Tau Artinya Berarti Kehidupan Atau Nyawa Seseorang Itu Merupakan Sesuatu Yang Sangat Benarkan Bayangkan Setelah Sepuluh Tulah Akhirnya Kurang Kesepuluh Ini Tentang Anak Suluh Yang Mati Akhirnya Bangsa Mesir Ini Kayak Baru Tersadar Oh iya Nyawa Itu Kehidupan Itu Ternyata Sangat Berarti Sehingga Ketika Mereka Menyerahnya Ketika Ada Nyawa Yang Diambil Apalagi Nyawa Dari Orang-orang Yang Mereka Kasih Nah Begitu Kasih Dan Pemeliharaan Tuhan Dalam Hidup Kita Sebab Rancangan Tuhan Itu Baik Untuk Kehidupan Kita Ya Adik Meskipun Kita Tidak Memahaminya Sekarang Seperti Bangsa Israel Mereka Perlu Waktu Yang Sangat Lama Sampai Akhirnya Mereka Dijinkan Keluar Dari Bangsa Mesir Dan Dari Cerita Itu Kita Juga Tentunya Belajar Bahwa Kehidupan Kita Yang Berharga Ini Juga Harus Kita Jaga Masing-masing Dalam Kehidupan Kita Dengan Cara Apa Kita Menjaganya Tentunya Dengan Mengasihi Diri Kita Sendiri Lalu Apa Dengan Mengasihi Diri Kita Sendiri Yaitu Dengan Kita Menjaga Kesehatan Terus Mungkin Adik-adik Yang Kadang Keluar Sebentar Dari Rumah Juga Harus Menerapkan Protokol 3M Yaitu Mencuci Taman Memakai Masker Terus Juga Menjaga Jarak Jadi Itu Semua Dilakukan Juga Sebagai Bentuk Kita Menghargai Diri Kita Sendiri Dan Juga Menghargai Orang-orang Di Sekitar Kita Karena Dengan Kita Menerapkan Protokol Maka Kita Juga Oh Ya Aku Harus Bertanggung Jawab Juga Atas diriku Dan aku Juga Harus Bertanggung jawab Juga Untuk Orang-orang Di Sekitarku Nah Selanjutnya Apalagi Mungkin Adik-adik Yang sudah Besar Yang Sekarang Sekolah Sekolah Online Mungkin Merasa Jenuh Atau Merasa Kok Kayaknya Aku Tidak Tidak Teman Dalam Situasi Seperti Ini Nah Adik-adik Tetap Harus Bersemangat Sekolahnya Karena Kalau kita Lihat Di Luar Sangat Banyak Sekali Anak-anak Yang Sampai Hari Ini Tidak Bisa Bersekolah Entah Mereka Memang Tidak Memiliki Kesempatan Sekolah Karena Biaya Atau Mungkin Tidak Ada Orang Tua Yang Mengarahkan Untuk Bisekolah Dan Banyak Kendala Lainnya Yang Mereka Alami Sehingga Di Usia Mereka Yang Harus Mereka Sekolah Mereka Jadinya Ikut Bantu Orang Tua Cari Nafkah Dan Lain-lain Jadi Untuk Adik-adik Yang Saat Ini Masih Ada Kesempatan Untuk Bisa Bersekolah Meskipun Online Harus Tetap Disyukuri Harus Tetap Bersemangat Karena Sekolah Itu Juga Adalah Berkat Dari Tuhan Tanda Sebagai Tuhan Mengasihi Kita Nah Kalau Sekolah Di rumah Artinya Kita Juga Bisa Membantu Orang Tua Kita Atau Adik-adik Kita Yang Berada Di Rumah Jadi Jangan Cuma Di Kamar Terus Sibuk Sekolah Online Terus Seolah-olah Lupa Di rumah Juga Ada Keluarga Juga Ada Yang Lain-lain Yang Harus Kita Bantu Nah Ayo Kita Juga Membiasakan Membantu Mereka Dari Hal-hal Kecil Bisa Membantu Membersihkan Rumah Atau Menolong Mereka Melakukan Pekerjaan Yang Lain Itu Pasti Akan Sangat Menyukakan Hati Mereka Juga Nah Memang Di masa Pandemi Ini Semuanya Sulit Ya Adik-adik Tapi Jangan Patah Semangat Ingat Seperti Tuhan Menyertai Bangsa Israel Di Jamannya Mesir Beratus-ratus Tahun Sampai Akhirnya Bangsa Israel Boleh keluar Seperti Itu Juga Tuhan Akan Menyertai Adik-adik Di Dalam Semua Masa Kehidupan Adik-adik Dari Kecil Terus Bertemu Besar Hari-hari Ini Adik Sudah Bersekolah Sudah Bisa Bertemu Dengan Teman-teman Punya Teman-teman Punya Orang Tua Yang Mengasihi Adik-adik Dan Bahkan Nanti Telak Ketika Adik-adik Sudah Dewasa Tetap Yakin Dan Berjaya Bahwa Tuhan Juga Akan Selalu Menyertai Adik-adik Oke Jadi Tetap Semangat Untuk Mencintai Kehidupan Kita Untuk Menghargai Nyawa Dan Kehidupan Yang Sudah Tuhan Berikan Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Amin Nah Kita Sudah Dengarkan Firman Tuhan Tadi Mari Kita Kumpulkan Persembahan Dengan Menyanyikan Bawa Persembahan Tuhan Bawa Persembahannya Dalam Rumah Tuhan Dengan lemah hatimu, janganlah tembuk Bawa pesembahamu, bawa dengan suka Bawa pesembahamu, tanda suka cita-mu Bawa pesembahamu, ucaplah syukur Mari kita berdoa pesembahan dan berdoa syawaat Kemudian kita akhiri dengan doa Bapak kami yang dianikam Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Engkau boleh sertai Tuhan sampai saat ini Tuhan Dan barusan kami telah mengumpulkan persembahan Walaupun tidak banyak Tuhan Tapi kami memberikannya dengan ikhlas, dengan tulus hati Tuhan Berkati persembahan ini Biarlah menjadi pelebaran kerajaanmu saja Dan berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Kiranya engkau sertai sehingga mereka takut akan engkau Kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan yang sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19 Kiranya engkau sertai setiap petugas Dokter, perawat, garda terdepan Tuhan Kiranya engkau berkati Tuhan Biarlah mereka bisa bekerja dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas Tuhan Sehingga bisa menyelamatkan setiap orang yang sedang terpapar Tuhan Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan Biarlah keluarga kami jauh dari virus ini Tuhan Sehingga kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami Bisa sehat bersama-sama Tuhan Sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan Kami tahu Tuhan memang susah untuk sekolah di rumah Tetapi kami ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kami Tuhan Untuk orang tua kami Biarlah kami bisa bertanggung jawab Tuhan Untuk segala tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah Tuhan Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan Biarlah gereja kami bisa semakin bertumbuh Semakin memuliakan nama-Mu Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Biarlah gereja kami menjadi terang Untuk sesama jemaatnya Sesama kanan-kirinya Tuhan Biarlah Engkau saja yang memberkati gereja kami Sehingga nama-Mu yang dimuliakan Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan Hanya di dalam nama-Mu dengan doa Bapak kami Bapak kami yang disudar Dikuduskankah namamu Datanglah gerejaanmu Jadilah kehendakmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti yang di sorga Dikuduskankah namun-Mu dengan doa Bapak kami Dikuduskankah namun-Mu dengan doa Bapak kami Dikuduskankah namun-Mu dengan doa Bapak kami Amin 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 Dikuduskankah namun-Mu dengan doa Bapak kami 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 Nah ibadah pada pagi hari ini Sudah selesai teman-teman Jangan lupa ya Tetap jaga jarak Pakai masker dan cuci tangan Tuhan Yesus berkati Dadah Dikuduskankah namun-Mu dengan doa Bapak kami